Intro Neng Ngombepi Nah kali ini nih Dibuka awal acara suasana sudah mendung Betul Mendukung banget ya Laper Untuk menambah selera makan Betul Pak Tapi episode ini aku akan ngajak kamu Keliling dunia Serius Aduh Neng Lupa bawa pasport Gak usah bawa pasport Yang penting kalau kita pergi kemana-mana Dia gak usah bawa pasport Gak usah bawa apa-apa Bawa perut kosong Beneran Kak Serius bisa pergi Neng Contohnya ke Meksiko Ke Jepang Dan Perancis Sekarang Kita coba Ke Meksiko dulu ya Meksiko Seru kayaknya ya Beneran Kak Aduh Neng penasaran nih Tenang Kita gak usah naik pesawat Neng Nah Apaan Itu dia tuh Welcome to Meksiko Neng Cepet banget ya Kak Makanya dengan kuliner kita bisa keliling dunia tanpa harus mendatang negaranya Ayo Neng Ayo Kak Ayo Kak Hola senyor Hola Senyor Iya Eike mau pesen Iya gak enak Drop say kan Drop say Drop say Ini kan Nuansanya nih Meksiko nih Iya Daripada kita pesen Yang kagak ngerti nanti datangnya acar Neng Iya Pak Iya kan Betul Saya minta disiapin yang spesial Spesial oke Pokoknya semua yang mewakili Dari Meksiko Bisa sih Kumpulin semua orang Meksiko disini ya Hah? Eh enggak makannya Makanannya Makanan Makanan Iya Iya siap-siap mas Sip Saya duduk sana ya Oke Neng Neng Nih Ini Nancos Kalau ini sih sering kita temukan ya Neng ya Misalnya di ada yang tempat Nomor-nomorong Tos Tos Cemilan Cemilan Biasanya Ini cemilan yang cukup mengenyangkan sebetul Coba Ini sedih banget ya Guri-guri asin Kayaknya ini pakai ini Neng Pakai paprika Oh iya paprika Berasa banget paprikanya Lanjutkan Lanjut Ini bukan cemilan Ini makan berat Ini makan utama ya Ini buat berapa orang ya Nang ya Nah itu dia Kayaknya ini buat 2-3 orang Ini karena di burrito Ini burrito kan namanya ini ya Ada nasinya Neng Kita coba aja Neng Enak Ini pakai mayonnaise ya Mayonnaise Ada asum-asumnya gitu ya Ada tomat paprika Pakai siraman jeruk juga Neng Mas Sini Mas mau ngobrol Mas Soalnya bingung Dari tadi meneranginnya gimana Neng Kita hanya menerangkan rasa Kan kita gak tau isinya Mas Ini yang burrito ini isinya apa aja sih Mas Itu isinya di dalamnya ada nasi Nasinya tapi Nasi apa Mas? Nasinya di dalamnya itu ada lemonnya juga Dicampur dengan lemon Betul kan kita Ada asem-asemnya Berarti kan aku bilang tadi Disiram jeruk ya Nah ini nih Capek gendut Ya 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 Halapeno 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 kita coba Kita coba gini sekarang nih Kamu yang mau yang Itu yang Teriuk-teriuk Apa yang lembek Ambil Kertinya ini Ini beef ya Coba ya Hmm enak Ini spicy ya Spicy Ini spicy Spicy Ini Kayak rasa banget nih Karena kejunya itu dua macam ya Ini Neng Dessert Ini biasanya dicocorin ke Coklat sauce ya Coklat sauce Kalau ini kayak lebih ke dessert gitu ya Mas ya Waduh Lihat Cakep ya Coba nih Hmm enak banget Crispy Mas Curse itu terbuat dari apa? Itu pada bahan dasarnya sebenarnya tepung dan susu ya Tepung dan susu? Ya Ditabur gulat sama kayu manis ya Iya Ini enak banget Jadi Dari semuanya ini penutup yang sempurna Neng Punggungan jati Ingin Mencoba Nuansa Dan Makanan Mesiko Kalau kamu daerah seputar tebet Ataupun di sekitar selatan Gak jauh tempatnya Datangin aja Di Taco Cantina Boleh minta foto Mas? Boleh Fotonya berhubung Tadi saya bermasalah Dengan itu yang namanya apa? Alapeño Alapeño Hitungan ketiga kita berteriak Alapeño Ya Satu, dua, tiga Alapeño Neng Sampai pi Dari Meksiko tadi Iya Kita langsung ke Jepang sekarang Asik Neng pesawat dong kan Gak usah Udah gak jaman Gak jauh Yang penting kita bisa nyampe Jepang Nuansa Jepang Hanya dengan Lima langkah Asik asik Ini Neng langsung nyampe Hah udah nyampe Ini langsung tuh Ini tempat Neng Sebelahan Kamu berdiri di belakangnya Kamu coba lihat kesana ke belakang Oh iya Little Susi ya Iya Kamu ya Iya ya Ayo masuk Neng Konnichiwa Selamat siang Saya mau pesan makaran khas dari Jepang nih Saya pesan Godzilla Guntila Spasti crunchy Sama dari nama sake Salmon shashimi Ada lagi Saya pengen melihat pembuatan dari ini Godzilla ini Oh boleh Boleh Ya sudah Neng Lanjutkan Bilakang Kita membuat Salmon tempura Godzilla Yuk Pakai hand glove nya Sekarang kita ngapain mas Yang kedua Basahin hand glove nya Sama air Yang kedua Ambil nasi nya Dari tadi dua mulu Yang ketiga berarti Oh oke Salah saya ini Tung kedua Sempelin ke Kedua lagi Eh keempat Keempat Dia ke pengetahuan berhitungnya Cuma sampai dua Iya sampai dua Salah Apa ini Ini namanya Tanuki 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 Bubuk gorengan Kalau bahasa betawinya Res-resan Namanya Godzilla Namanya Godzilla Mukanya gimana Mas Tuki Godzilla Nah gitu Godzilla namanya Godzilla gimana Nanganya Satu dua tiga Sudah jadi Neng Ayo Neng Iya kan Kita singkat Godzilla Sekarang kita mulai kemana Neng Nih Oh ini dulu Neng Itu apa? Itu apa? Appetizer nya Neng Makanan pembuka ini adalah Baby gurita Baby gurita Waduh Coba Cobain kau Manis-manis gitu ya Sudah cukup Makanan pembukanya Ini yang aku suka Neng Sashimi Salmon sashimi Ini mukanya ketahun banget kan Doyen ya Doyen banget ya Nah ini pokoknya sejati Untuk yang suka ya Atau yang tidak pernah mencoba sebelumnya Sashimi salmon Salmon sashimi Sebetulnya ini Protein Proteinnya bagus juga Neng Kita coba yang aku buat tadi Neng Lebih Seru Meriah Neng Atasnya dikasih Tobiko Terus ada Pasti itu ada timun ya Timunnya Ada ikannya juga Ada kriuk-kriuknya Kasih sambal dikit Coba ya Ada pedesnya di atas Kita burin dengan cabai Cabai bubuk Dikit banget pedesnya Pakai bubuk kita nanya-nanya dong kan Oh Mas 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 susi ya Oh ya dong Saya lihat konsepnya disini kan masakan dipang mas Cuma satu yang jadi pertanyaan dari tadi buat saya Ini semua bahan makanannya gak ada yang dicuci ya mas Saya dibuang semua ya Iya Kenapa mas Kita ini tadi kan Pak untuk makanannya kita passport gitu Makanya pesen langsung bayar Makanya kita disini gak ada apa Untuk twitternya yang standby Jadi kita konsen sama Self-service gitu Iya self-service gitu Semuanya dibuang dan semuanya ramah lingkungan Sudah foto yuk Yuk Kita foto boleh mas Nanti kita isi ber di instagram mas Lihat kamera yang merah mas Untuk ketiga ternyata Wasabi Satu dua tiga Wasabi Wasabi Sampai jumpa Sampai jumpa